Jadi kalau saudara kita ini bergaul dengan verman, dengan Alkitab, dengan Taurat, saudara sedang bergaul dengan Tuhan. Nah orang Kristen seringkali mencari yang instan, budaya microwave, budaya drive-thru, budaya semua yang serba cepat, instan, gampang, dan praktis. Minum obat, langsung sembuh. Nggak bisa. Verman itu harus digali. Baksud nggak ngerti, baca. Terus digali. Kenapa? Kerasia Tuhan adalah menutupi, kemuliaan Tuhan adalah menutupi segala sesuatu. Kemuliaan Raja-Raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Kita ini harus menyelidiki verman. Kenapa? Saudara yang ketemu harta-harta. Tidak ada orang yang bergaul dengan verman, hidupnya akan ngalami kesusahan. Tidak ada orang yang bergaul dengan verman, dia tidak akan ngalami kelepasan. Tidak ada orang yang bergaul dengan verman, dia tidak akan ngalami kemerdekaan. Semuanya ada di Alkitab. Tapi hari ini orang Kristen suruh baca Alkitab. Malesnya minta aku. Sukanya Guamian. Datang ke Nabi. Saya mau berkata kepada saudara. Kekisenan nggak begitu, saudara. Kita lihat bersama-sama sekarang. Apa yang Alkitab katakan di kitab, kita lihat bersama-sama di Masmur 1 ayat 1-3. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Verman lagi. Dia orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Semua boleh kering, semua boleh resep, disersi, semua boleh ngalami semua resep. Semua yang tidak baik. Dia akan ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan Alkitab ngomong yang disukai orang Kristen. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hari ini orang kepingin punya namanya tangan emas yang disentuh berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi disuruh merenungkan verman Tuhan itu siang dan malam tidak mau. Setiap hari saya bangun pagi, saya berdoa. Selalu saya cari verman. Tuhan, kau mau bicara apa hari ini? Saya baca verman, saya dengarkan khotbah, saya renungkan verman. Saya berkata, Tuhan bicara sesuatu dalam hidupku. Karena di dalam verman kau temukan semua. Alkitab berkata itu adalah harta karun yang terpendam. Itu adalah sesuatu orang yang tidak. Itu adalah sesuatu yang akan mengubah hidupmu. Itu sesuatu yang mengangkat derajatmu. Kebenaran itu meninggikan derajat saudara. Dosa adalah noda.